Hi guys, I'm Lanis, and welcome back to my youtube channel So, how are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan pehat-pehat Dan kalian semua dalam keadaan yang baik But anyway, gak terasa banget ya Ini udah hari Kamis, dan udah pertengahan minggu lagi Dan gak lama lagi akan weekend So, bagaimana dengan kalian pada minggu ini? Apakah kalian senang karena tanggal baru? Gaji baru? Atau yang lainnya? Apapun keadaan kalian pada minggu ini Aku harap kalian tetap selalu bersyukur Dan selalu bahagia dimanapun kalian berada So guys, jadi pada kesempatan video kali ini Aku akan menceritakan soal Salah satu toko alkitab yang sangat menginspirasi buat kita semua Terutama menginspirasi buat kaum hawa Kenapa aku bilang toko ini sangat menginspirasi? Karena menurut aku, aku sangat mengidolakan toko ini Karena aku jatuh cinta dengan karakternya Sebagai wanita yang sangat kuat Tegar hatinya Dan sangat takut kepada Tuhan Sebenarnya tujuan dari aku untuk mengangkat cerita Dari salah satu toko alkitab ini Karena pertama Aku tahu banyak banget di luar sana Anak muda mudi Yang kayak males banget Dengar cerita dari alkitab Tapi dari sini aku akan Mulai mengangkat cerita-cerita Tapi yang berbau The love Atau cinta Agar muda mudi itu Lebih ada gairah untuk membaca Atau mendengarkan Kisah-kisah dari alkitab Nah toko yang akan aku angkat Yaitu Ruth Kalau kalian bertanya Mengapa aku mengangkat Kisah dari toko Ruth Ya karena pertama aku Jelasin dari awal tadi Bahwa aku tuh sangat jatuh cinta Dengan karakternya Benar-benar karakter yang Ruth Lakukan itu Atau karakter yang Ruth punya itu Adalah karakter yang Tuhan kehendaki Dalam setiap diri Perempuan Atau wanita Jadi bisa dibilang Karakter yang dikehendaki Kristus itu Dikehendaki Allah Atau Tuhan itu Ada di toko Ruth Di samping itu Aku juga sangat suka dengan Ruth Karena Ketegaran hatinya Kesabarannya Menghadapi setiap percobaan Setiap masalah-masalah hidup Kayak aku benar-benar Neladanin dia gitu Jadi Aku benar-benar jatuh cinta Dengan karakternya Menjadi seorang wanita Nah buat kalian yang belum tahu Dan belum pernah dengar Kisah dari sosok Ruth Aku akan jelasin disini Secara detail dan rinci Dan mungkin agak panjang Jadi aku akan bagi Beberapa part Jadi kalau kalian pengen Dengar cerita ini Tolong kalian ngikutin Dari part 1 sampai seterusnya Biar kalian juga tahu Kenapa aku bisa Kayak neladanin si Ruth ini Emangnya Spesialnya Ruth itu apa Nah Kalian harus ngikutin terus Oke Tanpa basa-basi lagi Tanpa banyak bicara lagi Aku akan Mulai cerita ini Tapi sebelum itu Kalian jangan lupa Tekan tombol Like, comment, dan subscribe Kalau perlu kalian Share ke teman-teman kalian Agar yang lain Juga tahu Ada sosok yang sangat Menginspirasi dari Tokoh Alkitab Nah awal dari kisah ini Perjalanan Ruth ini Itu berawal dari Pada zaman hakim-hakim Terjadi kelaparan hebat Di tanah Israel Kalau kalian tahu Tanah Israel itu Tanah perjanjian Antara Allah Dengan umatnya Lalu Salah seorang Dari Bethlehem Yang bernama Abi Melek Pindah Karena di tempatnya itu Udah Di Israel itu udah Zaman hakim-hakim itu Makanya dia pindah Makanya Abi Melek ini Pindah Karena di tempat itu Di tempatnya itu Telah terjadi Kelaparan yang hebat Mereka pindah Ke tanah Moab Dia pindah Ke daerah Moab Dan menjadi orang asing Di sana Nah Eli Melek ini Memiliki Satu istri Dan dua anak Nama anaknya adalah Mahlon dan Kilion Nah Jadi aku jelasin dulu Singkat soal Moab Jadi bangsa Moab ini Adalah Bangsa yang Kalau bisa dibilang Salah satu daftar bangsa Yang Tuhan Tidak senangi Atau Tuhan Gak senang Dengan bangsa ini Karena Kalau kita kembali Ke sejarah Asal muasal Bangsa Moab ini Adalah Hasil keturunan Dari Persetubuhan Lot Dengan anak kandungnya Sendiri Jadi Kalian udah pada Tau semua kan Mengapa Bangsa Moab ini Gak disenangi Sama Tuhan Karena dari Asal-usul Bangsa Moab ini Dia itu memang Udah Melanggar hukum Tuhan Kita lanjut ke ceritanya Singkat cerita Akhirnya Si Eli Melek ini Meninggal Gak dijelaskan Kenapa dia meninggal Akhirnya Tinggallah Istrinya Dan kedua Anaknya Akhirnya Kedua anaknya ini Mengambil Perempuan Dari bangsa Moab Menjadi Istrinya Nah Kedua Istri dari anaknya Laki-laki ini Bernama Orpah Dengan Ruth Mereka Mereka kira-kira Tinggal di bangsa Moab Itu selama Sepuluh tahun Nah Sepuluh tahun Kemudian Anaknya ini Meninggal Yang bernama Mahlon dan Killian Nah Akhirnya Tinggallah Tiga orang Perempuan ini Wanita ini Yang bernama Naomi Orpah Dengan Ruth Kemudian Berkemaslah Naomi Untuk Kembali Ke kampung Halamannya Ternyata Kedua menantunya Juga ikut Dengan Mertuanya Awalnya sih Mertuanya setuju-setuju aja Karena dia pikir Ya akan Bayar bagaimanapun Dia istri Dari anak-anakku Akhirnya Naomi Setuju-setuju aja Awalnya Akhirnya Di tengah perjalanan Naomi Tiba-tiba berubah pikiran Dengan menyuruh Kedua menantunya Untuk pulang Ke rumah mereka Masing-masing Tetapi Kedua menantunya ini Menangis dengan keras Dan berkata Tidak Kami ikut dengan engkau Pulang Ke bangsamu Tetapi Naomi berkata lagi Kepada kedua menantunya ini Untuk menyuruhnya pulang Karena dia sudah tidak memiliki Anak laki-laki lagi Untuk si Orpah Dengan si Ruth ini Untuk bersuami Kemudian Menangis pula lah Mereka Dengan suara yang keras Kembali lagi Dengan suara yang Sangat keras Lalu Orpah mencium Ibunya Mertuanya Dengan Kembali Ke bangsanya Tetapi Tetapi Ruth tidak Kembali Dengan tetap Mengikuti Naomi Dengan tetap Berpaut Pada Naomi Oke Skip dulu Pembahasannya Jadi Seperti yang kalian Sudah dengar Gimana keteguhan Dan ketegaran hati Sang Naomi ini Dari sini aja Kalian sudah bisa Simpulkan sendiri Jadi Aku sudah jelaskan Dari awal Ruth ini Dari bangsa Moab Karena Anak Naomi Mengambil istri Dari bangsa Moab Jadi Ruth ini Tidak mengenal Allah Karena Ruth Berasal dari Bangsa Moab Tetapi Dia mau-mau aja Ngikut sama Naomi yang Ruth belum tahu Bahwa Naomi Allahnya siapa Tapi dia mau-mau aja Jadi disini bisa dilihat Bahwa Dia Taat Sebelum melihat Dia Percaya Sebelum melihat Mengapa aku bilang Bahwa Ruth itu Aku simpulkan Bahwa dia Percaya Sebelum melihat Wanita yang Percaya Sebelum melihat Karena Dia juga berkata Kepada Ruth Tidak Ibu Aku akan Mengikutimu Karena Allahmu Allahku juga Dimanapun Engkau mati Disitulah Aku mati Dan disitulah Akan dikuburkan juga Gimana ya Basically lo belum kenal Allah si mertua Lo ini siapa Lo belum kenal Lo belum pernah Lihat Lo belum pernah Dengar sesuatu Apapun tentang Allahnya ini Tapi dia mau ikut Gitu Dengan mertuanya Dia gak mau Mertuanya itu Kenapa-napa Ini Calon menantu Idaman sih Wanita idaman Karena Naomi juga Udah Kayak Lulu hatinya Dan dia udah kayak Ya udahlah Kalau kamu mau ikut Yaudah Ikut ibu aja Mungkin karena Naomi berpikir juga gitu Akhirnya Mereka berjalanlah kembali Ke bangsanya Naomi Ketika Sampai disana 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 Sampai disana